sebuah karya seni yang akan saya berikan buat teman-teman kali ini adalah sebuah lampu sudut melintir minimalis, klasik, dan artistik dari kayu-kayu bekas dan papan-papan bekas proses pembuatannya sangat mudah buat teman-teman yang baru mampir nanti jangan lupa untuk klik subscribe dan aktifkan loncengnya lanjut kita potong kayunya sekitar panjang 40 cm usahakan motongnya disini sudah lurus ya jadi bisa didiriin jadi nanti kita gak usah repot-repot lagi untuk ngelurus-ngelurusin lagi selanjutnya kita potong-potong nih atau kita bacok-bacok dengan golok kita bentuk sesuai dengan imajinasi kita kreativitas kita kalau saya hari ini imajinasinya lagi ingin yang melintir-melintir aneh kusut gimana gitu jadi kayak-kaya keris tapi juga bukan keris gitu kayak-kaya ular tapi bukan ular gitu jadi sesuatu yang agak-agak aneh gitu untuk teman-teman, teman-teman gak harus ngikutin bentuk yang saya buat ini karena bentuk yang saya buat ini agak-agak nanti ada kesulitan sedikit nih saat kita untuk membolonginya jadi gak lurus dia karena bentuknya meliuk-liuk gitu sebisa mungkin usahakan bentuk-bentuk yang sederhana aja buat teman-teman pemula bentuk yang lurus atau bentuk stick atau bentuk apa gitu setelah kita sudah dapet bentuk yang kita inginkan sudah fix lalu kita haluskan dengan gerinda amplas gerinda ini juga harus hati-hati harus pelan-pelan karena kalau terlalu kencang nekannya dia bisa gompal gitu dan merusak bentuk yang kita harapkan Dato kita bentuk dari awal tadi pelan-pelan aja disini yang penting sedikit 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 dia jadi halus karena bentuknya gak karuan jadi ada menyusahkan garis-garis nah ini kita haluskan lagi dengan menggunakan cutter atau beling ya untuk kita kuret-kuret gitu nah kelihatan kan teman-teman yang udah dikuret dan yang belum ya kelihatan ini saya sedang membuat tumpuan untuk menyerut ya sudah malum teman-teman saya gak punya mesin serut jadi adanya serut tangan serut jadul ya saya pakai gunakan itu karena keinginan saya untuk mendapatkan lampu sudut ini itu sangat besar jadi apapun saya lakukan selama itu halal selamat menikmati selamat menikmati disiapin dulu teman-teman kabelnya sebelum kita potong-potong sticknya karena nanti saat dibolongin kita masukin satu persatu seperti ini saya motong-motongnya teman-teman karena kalau gak dipotong-potong ini sulit banget nanti buat ngebolong-bolonginnya itu teman-teman nah untuk ngebolonginnya kita harus pakai bor yang agak lebih besar dari kabelnya usahakan lebih besar dari kabelnya karena nanti kabelnya akan bergerak ke kanan atau ke kiri dia harus jadi lebih longgar selamat menikmati hasil potongan gergaji kita tadi usahakan jangan di amplas teman-teman biarkan aja jadi saat kita satukan lagi dia akan ngeplag pas seperti saat kita potong tadi nah saat nempel ini jangan langsung semuanya kita tempel teman-teman kita tempel satu pasang satu pasang dulu ya setelah satu pasang kering atau agak kering lalu baru kita tempel lagi satu pasangnya lagi lalu kemudian satu pasangnya lagi dan seterusnya sampai selesai setelah semuanya terpasang dan lem kayunya ini sudah agak kering maka ini kita press dia boleh kita press karena kalau saat masih basah kita press dia mencong-mencong akhirnya copot gitu atau patah lagi gitu karena ini meliuk-liuk soalnya nggak lurus setelah lemnya kering ini baru kita rapikan kita cut-cut lagi sisa-sisanya kemudian kita finishing selamat menikmati lalu karena papannya ini kurang lebar saya akan menyambung papannya tapi sebelumnya saya akan memotong tengah papannya dulu agar nanti sambungannya itu ngeplag nggak longgar-longgar kayak gini nih teman-teman selamat menikmati nah seperti ini rapet kan teman-teman lalu kita garis dan kita potong di 25 cm lalu baru saya persiapkan papannya untuk disambung nah ini trik saya untuk menyambung papan agar tidak pakai paku atau tidak pakai baut atau tidak pakai apa tapi dia merekat kuat bambu ini akan saya gunakan sebagai pasaknya karena bambu ini seratnya panjang jadi memperkecil kemungkinan untuk patah jadi nggak mudah patah dia bambunya papannya semuanya di lem teman-teman selamat menikmati lebih bagus kalau ada alat press ya di press kalaupun nggak ada ya nggak apa-apa ini karena udah kuat juga sih karena bentuknya akan mengerucut ke atas jadi bawahnya kita tentukan di 22 atau 21,5 cm dan atasnya tentukan di 14 cm karena samping kanan dan samping kiri pinggirannya ini tidak sama makanya saya cari garis tengahnya dulu untuk mengukur dari tengah sehingga presisi nanti saya dapat posisi yang presisi nanti sisa potongan pinggirannya ini jangan dibuang ya teman-teman demi keselamatan saya gunakan helm supaya nggak pengeng kuping saya teman-teman bukan takut ditilang buka setelah rapi di hamplas kemudian sisi-sisinya kita taburi lem kayu untuk kemudian kita rekatkan kita biarkan dulu sampai dia agak mengering kalau ada press atau mau ditambah beban boleh lebih bagus tapi kalaupun tidak juga tidak apa-apa karena nanti kita pakai baut atau kita pakai skrup buat mengencangkan ia jangan khawatir nanti skrupnya kita cabut lagi dan kita ganti dengan pasat tetap nih nggak nggak kelihatan paku atau nggak ada paku teman-teman selamat menikmati 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 cahaya dari dalam sedikit banyak keluar atau pola yang kita inginkan muncul sebagai cahaya pakai bor yang kecil aja jangan terlalu besar memang agak membosankan dan agak capek tapi kalau memang kita suka atau kita punya passion ini akan tidak terasa karena hasilnya nanti terbayarkan semua lelah kita balok persegi 4 ini untuk dasaran dan kita harus bolongin dulu tengahnya dan pinggirnya agar kabel nanti bisa masuk dan keluar selamat menikmati selamat menikmati selanjutnya kita persiapkan bagian akhirnya untuk mempersiapkan bagian atasnya ini teman-teman harap perhatikan dengan baik ini kayu-kayu bekas potongan kita yang tadi ya teman-teman kita pakai untuk penyangga cukup di siku aja lalu kita potong ini kita sudah dapat ukuran untuk dasarnya ya karena saya ingin ini adanya di tengah maka saya potong lagi setengah teman-teman kemudian ini cukup dibaut aja selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati semoga ide sederhana ini bisa membantu mempercantik dan memperindah rumah ruangan teman-teman yang minimalis modern dan keren buat teman-teman yang sudah subscribe saya doakan semoga sehat selalu banyak rejeki dan tentunya makin kreatif semoga kita semua diberkahi kesuksesan amin